Kami tak akan pernah takut Tuhan menghadapi kehidupan kami Apapun keadaan hidup kami Tuhan Sebab Engkau memegang hidup kami Masa depan kami ada di tanganmu Tuhan Engkau meneguhkan kami Engkau memampukan kami Saat ini kami datang dalam hadiratmu Tuhan Membawa pujian dan syukur kami Bagi Tuhan kami Yesus Kristus Yang menjadi kemenangan dalam hidup kami Ku tidak takut Sebab Kau pesertaku Ku tidak bimbang Sebab Engkau Allah ku Engkau menyeguhkanku Bahkan menolongku Kau batu karangku Yesus Tuhan Katakan ku tidak takut Ku tidak takut Amin Amin Sebab Kau Alhamdulillah ku Engkau meneguhkanku Amin Bahkan menolongku Kau batu karangku Kau batu karangku Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus memegangku Dengan tangan kananmu Dengan tangan kananmu Yesus memberiku Kemenangan Yesus memegangku Dengan tangan kananmu Yesus memberiku Kemenangan Kau kekuatan dalam hidup kami Tuhan Kau menarap perlindungan hidup kami Tuhan Karena itu dengan segenap hati kami Kami bawa hati kami Hidup kami Untuk menyembah engkau Yesus kami Yang kami puja Katakan saudara bersama Ku tidak takut Amin Ku tidak takut Amin Amin Engkau meneguhkanku Bahkan menolongku Bahkan menolongku Kau batu karangku Kau batu karangku Oh Yesus Tuhan Oh Yesus Tuhan kami Oh Yesus Tuhan Oh Yesus Tuhan Oh Yesus memegangku Amin Dengan tangan kananmu Yesus Tuhan Yesus memberiku Yesus memberiku Kemenangan Ke Tuhan Kemenangan 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 Dengan sungguh hati katakan Yesus Yesus memegangku Dengan tangan kananmu Oh Yesus Yesus memberiku Kemenangan Yesus memegangku Dengan tangan kananmu Yesus memberiku Kemenangan Kemenangan Oh Yesus Yesus memegangku Amin Dengan tangan kananmu Yesus memberiku Kemenangan 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 Yesus Yesus Kemenangan Yesus memegangku Kemenangan 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 Hari Hari lepas hari Oh Terima kasih Oh Yesus Kemenangan 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 Roh kudus hiburku Tak usah ku jamas Dia memberkatiku El Shaddai El Shaddai Alam Maha Kuasa Dia besar Dia besar El Shaddai El Shaddai El Shaddai Alam Maha Kuasa Berkatnya Melimpah El Shaddai El Shaddai Berkatakan Tak usah ku takut Tak usah ku takut Alam Menjagaku Tak usah Tak usah ku bimbang Yesus Periharaku Tak usah ku susah Tak usah Roh kudus hiburku Tak usah ku cemas Dia memberkatiku El Shaddai El Shaddai El Shaddai Alam Maha Kuasa Oh Dia besar Dia besar El Shaddai El Shaddai Mulia Oh El Shaddai El Shaddai El Shaddai Alam Maha Kuasa Berkatnya melimpah El Shaddai El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai Allah Maha Kuasa Dia besar, Dia besar, El Shaddai Mulia El Shaddai, El Shaddai Allah Maha Kuasa Berkatnya melimpah El Shaddai, El Shaddai El Shaddai, El Shaddai Allah Maha Kuasa Berkatnya melimpah El Shaddai, El Shaddai Berkatnya melimpah El Shaddai, El Shaddai El Shaddai, El Shaddai Allah Maha Kuasa Berkatnya melimpah El Shaddai, El Shaddai Berkatnya melimpah El Shaddai, El Shaddai Allah Maha Kuasa Sekali lagi katakan berkatnya melimpa Berkatnya melimpa El Shaddai Engkawalah kami El Shaddai Terus muliakan namanya Sebab dia kekuatan Kau menghiburan bagi setia kami Oh kau besar Kau besar Oh how great is our God How great is our God Oh how great is our God Terima kasih Tuhan Oh thank you Kami yakin Tuhan Kau tak pernah tinggalkan kami Walaupun saat ini Tuhan Keadaan hidup kami tak menentu Tapi kami percaya kasihmu Tuhan Selalu melingkupi hidup kami Kasihmu selalu penuh bagi setiap kami Bahkan kesetiaanmu Tuhan Tak akan pernah habis Sampai akhir hidup kami Terima kasih Tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Meski langit tampak suram Awan gelap pun menghadap Hadapi badai lewati gelombang Tak pernah kau tinggalkan diriku Walau seribu rebah di sisiku Kau tetaplah ala penolongku Walau sepuluh ribu rebah di kananku Takkan ku goyah Sebab Yesus sertaku Amin Tidak pernah ku ragukan Terima kasih setiap kami Setiap waktu dalam hidupku Tak pernah kau tinggalkan Meski langit Meski langit Meski langit tampak suram Awan gelap pun menghadap Hadapi badai lewati gelombang Tak pernah kau tinggalkan diriku Walau seribu rebah di sisiku Kau tetaplah ala penolongku Kau tetaplah ala penolongku Walau sepuluh ribu rebah di kananku Kau tetaplah ala penolongku Walau sepuluh ribu rebah di kananku Takkan ku goyah Sebab Yesus sertaku Sebab Yesus sertaku Walau seribu rebah Walau seribu rebah di sisiku Kau tetaplah ala penolongku Walau sepuluh ribu rebah di kananku Takkan ku goyah Takkan ku goyah Sebab Yesus sertaku Takkan ku goyah Walau seribu Walau seribu rebah di sisiku Kau tetaplah ala penolongku Walau sepuluh ribu rebah di kananku Takkan ku goyah Takkan ku goyah Sebab Yesus sertaku Takkan ku goyah Takkan ku goyah Sebab Yesus sertaku Takkan ku goyah 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 Dan saat ini sama-sama kita mau belajar kembali firman Tuhan Sudara saya selalu katakan bahwa jangan pernah bosan dengan firman Tuhan Karena justru penyembahan yang sesungguhnya adalah Bukan hanya pada waktu kita sedang bernyanyi bagi Tuhan Bermaspur bagi Tuhan Tetapi lebih daripada itu kita mau mendengar suaranya sudara Lewat apa? Lewat firman Tuhan Dan dari firman Tuhan itu akan mengubahkan setiap kita Paradigma yang lama kita diubahkan Bahkan kita juga bisa dapatkan kekuatan sudara Untuk setiap pergumulan hidup yang sedang kita hadapi saat ini Dan saya percaya itu adalah penyembahan kita yang sejati Pada waktu ada integrasi antara penyembahan kita Yang kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan Dan juga kita mau melakukan firman Tuhan Mendengar suaranya Itu adalah penyembahan yang sejati dalam hidup setiap kita sodara Matius 14 dimulai dari ayat yang 22 Saya akan bacakan bagi setiap kita Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya Naik ke perahu dan mendahulunya keseberang Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri Ketika hari sudah malam Ia sendirian disitu Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai Dan diombang-ambingkan gelombang Karena angin sakal Ini adalah peristiwa pada waktu Yesus dan murid-muridnya Setelah selesai Melayani banyak orang sodara Dan pada saat itu hari sudah petang Maka Yesus menyuruh setiap orang banyak itu untuk pulang Dan saatnya sodara ini adalah Satu kebiasaan yang suka Yesus lakukan Setelah Yesus melayani banyak orang Dia tidak langsung istirahat sodara Tetapi dia berdiam diri Mengasingkan diri terlebih dahulu Bahkan memisahkan diri daripada murid-muridnya Untuk dia hanya seorang diri Berdoa bertemu dengan Bapaknya Ini adalah satu teladan Satu contoh sodara Bagi setiap kita Kita boleh sibuk dalam kehidupan ini Ngurus keluarga Ngurus pekerjaan Bahkan setiap hamba Tuhan juga melayani sodara Itu tidak salah Tetapi jangan lupa Dari 24 jam waktu kita sehari Berikanlah waktu sodara Khusus untuk kita bisa berdiam diri Yaitu kita bertemu dengan Tuhan Kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan Lewat setiap doa kita Dan sodara dari hal itu Ini adalah teladan yang diberikan Yesus Hal itu akan membuat setiap kita Bisa menyamakan Kehendak kita dengan kehendak Tuhan sodara Mungkin terlalu banyak keinginan Yang kita miliki dalam kehidupan ini Tapi dengan kita berdiam diri kepada Tuhan Berdoa kepada Tuhan Kita bertanya kepada Dia Kira-kira apa yang harus dilakukan Selama kita hidup ini Kira-kira apakah Masih banyak hal yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan Dan dari berdiam diri itu Merenungkan firman itu Berdoa secara pribadi kepada Tuhan Maka kita akan mendapatkan jawabannya sodara Dan makin hari saya rasakan Kehidupan setiap kita Pasti akan diubahkan Pola pikir yang baru Paradigma yang baru Tuhan akan beritahu pada waktu kita Berdua saja bersama dengan Dia Segala rahasianya pun Bisa diberitahukan kepada setiap kita sodara Dan ini adalah momen yang luar biasa Kita harus mengikuti teladan Yesus Sodara ayat yang ke-25 Kira-kira jam 3 malam Datanglah Yesus kepada mereka Berjalan di atas air Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air Mereka terkejut dan berseru Itu hantu Lalu berteriak-teriak Karena takut Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah aku ini Jangan takut Sodara ini ada kebiasaan Dari murid Yesus Yang terkadangkala mereka suka lakukan Mereka itu suka panik sodara Mereka itu suka takut Bahkan kurang percaya Kalau Yesus itu sanggup melakukan Hal-hal besar Hal-hal yang mustahil sekalipun Dan saat ini sodara Kalau kita telusuri Kita baca cerita ini Sebenarnya secara sengaja Yesus itu ingin menguji murid-muridnya Karena setelah sekian lama Bergaul dengan Yesus Melayani banyak orang bersama dengan Yesus Dan juga Yesus tidak sedikit Melakukan banyak mujizat Mereka melihatnya sodara Seharusnya murid-murid Yesus Sebagai orang yang terdekat dengan Yesus Mereka benar-benar percaya Dan mereka tahu betul Yesus itu seperti apa Dari ciri-cirinya Dari suaranya sodara Dari karakternya Dan lain sebagainya Tetapi saat ini Pada waktu Yesus berjalan di atas air Menghampiri murid-muridnya Mereka sangat ketakutan sekali sodara Di dalam bahasa aslinya sodara Yang dikatakan oleh murid-muridnya Itu hantu Itu adalah Mengartikan Bahwa saat itu Murid-murid Yesus itu Melihat sosok Yesus itu Nampak seperti Roh-roh hantu sodara Padahal jelas-jelas yang ada di depannya adalah Yesus itu sendiri Guru mereka sendiri Nah kenapa hal ini bisa terjadi Karena satu hal Karena mereka takut Pada waktu melihat Yesus Mereka kurang percaya Bahwa itu adalah Yesus Mereka berpikir Bahwa itu adalah hantu Belum lagi sodara Pada waktu malam itu Angin bertiup Angin sakal bertiup Lalu kapal mulai terombang ambing Sudara bisa bayangkan Bagaimana saat itu situasinya sodara Tiba-tiba Yesus muncul Berjalan di atas air Waduh Mungkin kalau saya dan sodara Saat itu ada di tempat itu sodara Di kejadian pada waktu itu Kita juga mungkin akan berteriak Itu hantu Ketakutan Nah menarik dari ayat ini Ingin menjelaskan kepada setiap kita Bahwa hidup ini Tidak lepas dari yang namanya Pergumulan Kesulitan Masalah sodara Contohnya adalah COVID-19 Yang saat ini masih Menyebar sodara Belum selesai Setelah berbulan-bulan Masih tetap menyebar Dan saya juga turut Prihatin Dengan teman-teman Bahkan ada keluarga saya pun Sodara Yang terkena dampaknya Sehingga mereka Cukup harus bersusah payah Mereka bisa menghidupi Kehidupan mereka Karena dampak Daripada COVID-19 ini sodara Belum lagi beberapa rekan Saya juga yang orang tuanya Juga dipanggil pulang Akibat daripada Penyakit-penyakit ini sodara Ini suatu hal yang memang Secara manusia Sangat menyedihkan Tetapi sodara perhatikan Sama seperti kejadian Di murid-murid ini Waktu Yesus berjalan Di atas air Di malam hari Kadang-kadang sodara Pada waktu kita mengalami Bada hidup Masalah Yang satu datang Tiba-tiba Yang satu belum selesai Masalah itu datang lagi Yang satu belum selesai Masalah datang lagi Dan tiba-tiba Datanglah masalah COVID-19 ini sodara Nah kita dirasa Kita mulai takut Kita mulai bimbang Karena apa sodara Sebenarnya Dalam hati kecil kita Kita ini kurang percaya Pada Tuhan Yang kita lihat saat itu Adalah masalah yang terjadi Bagaimana mungkin Kalau masalah ini terjadi Bagaimana dengan hidup saya Bagaimana dengan Financial saya Bagaimana dengan keluarga saya Wah banyak yang kita pikirkan sodara Angin bertiup Lalu pada malam hari Kalau kita melihat di cerita Murid-muridnya Di dalam kapal saat itu sodara Cara manusia sangat menakutkan Dan mereka pun mengalami Kebimbangan Dan waktu Yesus muncul Mereka bilang Kalau itu hantu Sudara saya mau berkata Bahwa di tengah-tengah masalah kita Yesus itu selalu datang Dalam hidup kita Saya pernah katakan Kepada setiap kita Kalau Tuhan itu datang Tuhan itu berbicara Tidak hanya secara audible Sudara Tidak hanya secara Suara yang kita dengar Tuhan berbicara Tetapi Tuhan juga Bisa berbicara Melalui apa Masalah Demi masalah Yang kita hadapi Misalnya Covid-19 ini Sebenarnya Tuhan Sedang berbicara sesuatu Bagi setiap kita Bagi semua orang Di seluruh dunia ini Sudara Bahwa hanya ada Satu penguasa yang besar Dalam hidup ini Yaitu Tuhan Dan kita harus cepat Berbalik kepada dia Karena pemilik hidup ini Hanya dia Sudara Sumber segalanya Hanya dia Perlindungan Yang benar-benar Bisa melindungi kita Hanya dia Keselamatan yang ada Dalam hidup ini Hanya berasal dari dia Karena itu Sudara Kita belajar Untuk bisa melihat Di dalam setiap Masalah kita Bahwa sebenarnya Tuhan bicara sesuatu Jadi jangan berkata Itu hantu Wah itu kutu Wah itu hal yang Tidak baik Tidak benar Tetapi sama-sama Dari masalah kita Kita mengucap syukur Pada Tuhan Dari situ Tuhan akan Menunjukkan jalannya Bagi setiap kita Sama seperti Ayat selanjutnya Nanti kita akan belajar Bersama-sama Sudara Yang menarik Di ayat 27 Dikatakan Tetapi segera Yesus berkata Kepada mereka Tenanglah Aku ini Jangan takut Sudara Kata tenanglah Dalam bahasa aslinya Saya catat disini Yaitu Tarseite Artinya adalah Beranilah Besarkanlah hatimu Jangan takut Pada waktu itu Yesus Berbicara Secara keras Kepada murid-muridnya Saat murid-muridnya Menyangka bahwa Dia itu hantu Dia langsung berkata Tenanglah Itu kata pertama Yang Yesus berikan Pada waktu Murid-muridnya Mulai takut Sudara Tenanglah Jangan takut Beranilah Besarkanlah Hantimu Nah saat ini pun Firman Tuhan ini Berlaku bagi setiap kita Saya dan Sudara Bagaimanapun Peliknya Masalah hidup kita Saat ini Sudara Tuhan mau berkata Kepada setiap kita Tenanglah Aku ini Jangan takut Berarti Tuhan mau Kita bisa menghadapi Masalah itu Dengan iman kita Beranilah Percayalah Kepada Tuhan Besarkanlah Hati kita Besarkanlah Iman kita Sehingga Masalah yang ada itu Tidak menjadikan kita Undur dari Tuhan Tapi makin hari Justru kita Makin beriman Kepada Tuhan Makin percaya Kepada Tuhan Dan makin yakin Sudara Kalau Tuhan Punya rancangan yang terbaik Dalam kehidupan Setiap kita Ayat yang ke-28 Dikatakan bahwa Lalu Petrus berseru Dan menjawab dia Tuhan Apabila Engkau itu Suruhlah aku Datang kepadamu Berjalan di atas air Kata Yesus Datanglah Maka Petrus Turun dari perahu Dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Nah sodara Petrus ini adalah Seorang murid Yang luar biasa Dia punya Keberanian yang luar biasa Sodara Melebihi dari Murid-murid lainnya Dia berseru Kepada Tuhan Tuhan Apabila Engkau itu Suruhlah aku Datang kepadamu Berjalan di atas air Kita patut Belajar Dari karakter Petrus Ini sodara Jadi dia tidak Terburu-buru Untuk keluar dari kapal Dan langsung Menghampiri Yesus Pada saat itu Tapi yang menarik Dia Memohon kepada Yesus Untuk Menyuruh dia Memanggil dia Untuk berjalan Di atas air Bersama-sama Dengan Yesus Wah Ini karakter yang Luar biasa Sodara Ketika kita Menghadapi hidup ini Kita harus Meminta Petunjuk Tuhan Selalu Sodara Kita harus Memohon kepada dia Tuhan Panggilan apa Di hidupku Yang kau Kehendaki Jangan Kita Seakan-akan Kegeeran Sodara Kayaknya Tuhan Panggil saya Untuk jadi Pendeta deh Kayaknya Tuhan Panggil saya Untuk melayani Di gereja Wah Hati-hati Sodara Jangan Asal Kayaknya Atau Perasaan kita Lebih Dulu daripada Perasaannya Tuhan Itu kita harus Waspada Sodara Kita harus selalu Tanya Tuhan Panggilan apa Di hidupku Yang kau Kehendaki Agar hidupku Bisa berguna Dan seturut Dengan Yang kau Mau Nah seperti Petrus ini Sodara Dia Memohon Kepada Tuhan Untuk Memanggil Dirinya Karena Dia tahu Ketika Tuhan yang Memanggil Maka Tuhan lah Yang memampukan Tuhan lah Yang menyanggupkan Petrus untuk Berjalan di atas Air Melakukan Banyak Mujizat Sodara Nah sodara Ketika kita Tidak Berjalan Bersama Tuhan Tidak Seturut Dengan Apa yang Tuhan Pikirkan Atau kita Tidak Dipanggil Oleh Tuhan Secara Spesifik Maka Kita akan Berjalan Di Ganda Kita Sendiri Itu Sangat Berbahaya Sodara Karena Apa yang Akan Kita Lakukan Itu Adalah Sia-sia Di Di Ayat Selanjutnya Tetapi Ketika Dirasanya Tiupan Angin Takutlah Ia Dan Mulai Tenggelam Lalu Berteriak Tuhan Tolonglah Aku Segera Yesus Mengulurkan Tangannya Memegang Dia Dan Berkata Hai Orang Yang Kurang Percaya Mengapakah Engkau Bimbang Ketika Petrus Hilang Fokus Dia Kepada Yesus Melainkan Fokus Kepada Masalah Fokus Kepada Badai Yang Saat Itu Terjadi Seketika Itu Juga Dia Mulai Takut Dan Mulai Tenggelam Saudara Nah Sama Juga Halnya Seperti Kita Ketika Kita Sudah Berada Di Dalam Panggilan Tuhan Berjalan Untuk Mengikuti Rencana Tuhan Kita Harus Selalu Berjalan Di Dalam Iman Kita Memandang Yesus Sebagai Fokus Utama Tujuan Hidup Kita Ketika Kita Mulai Fokus Dengan Masalah Kita Dengan Ujian Kita Akhirnya Kita Akan Timbul Rasa Khawatir Bagaimana Saya Akan Begini Saya Akan Begitu Saya Akan Tinggal Dimana Saya Akan Makan Apa Nah Hal-hal Seperti Itu Akan Menimbulkan Rasa Takut Di Hati Kita Rasa Khawatir Dan Lama Kelamaan Akan Membuat Diri Kita Tenggelam Saudara Nah Hal Ini Adalah Sangat Berbahaya Sekali Ketika Kita Pandangan Kita Tidak Fokus Kepada Tuhan Melainkan Fokus Kepada Masalah Maka Kita Akan Tenggelam Tapi Berita Baiknya Saudara Tuhan Tidak Sekali-sekali Meninggalkan Kita Dia Adalah Tuhan Yang Sangat Baik Penuh Dengan Kasih Kasihnya Besar Kepada Kita Umat Pilihannya Ketika Kita Tenggelam Ketika Kita Mulai Berjalan Dengan Logika Kita Perasaan Kita Sendiri Tidak Dengan Iman Kita Dia Tidak Membiarkan Kita Tenggelam Jatuh Sampai Dasar Hingga Tergeletak Saudara Dia Memberikan Kita Kesempatan Untuk Kita Dapat Berseru Kepadanya Memohon Pertolongan Tuhan Seperti Petrus Ini Ketika Dia Rasa Dirinya Mulai Tenggelam Dia Berteriak Dan Beseru Tuhan Tolonglah Aku Nah Saudara Ketika Kita Merasa Hidup Kita Sudah Mulai Tenggelam Jauh Daripada Tuhan Kita Harus Segera Berdoa Dan Beseru Kepada Tuhan Tuhan Tolonglah Aku Maka Seketika Itu Juga Tuhan Tuhan Akan Mengulurkan Tangannya Dan Mengangkat Kita Kembali Saudara Dan Berjalan Bersama Sama Dengan Dia Mengatasi Badai Itu Nah Selanjutnya Saudara Di Ayat Ketiga Puluh Dua Lalu Mereka Naik Ke Perahu Dan Angin Pun Redalah Dan Orang Orang Yang Ada Di Perahu Menyembah Dia Katanya Sesungguhnya Engkau Anak Allah Ya Saudara Di ayat ini Menunjukkan Kebesaran Tuhan Bahwa Hanya Yesus Yang Sanggup Meredakan Badai Itu Oleh Sebab Itu Saudara Kita Harus Fokus Kepada Tuhan Berharap Kepada Tuhan Karena Hanya Tuhan Yang Sanggup Meredakan Badai Permasalahan Hidupmu Sekarang Kau Kembalaku Ku Takkan Takut Kau Menuntunku Untuk Kemuliaan Menuntunmu Walaupun Ku Berjalan Dilembah Kelam Ku Takkan Takut Sebab Kau Sertaku Kau Kepalaku Kau Kembalaku Ku Takkan Takut Kau Menuntunku Untuk Kemuliaan Mu Walaupun Ku Berjalan Dilembah Kelam Ku Takkan Takut Amin Amin Sebab Kau Sertaku Dalam Dalam Mu Damai Ku Dapat Dalam Mu Suka Cita Ku Dalam Mu Aku Aku Penuh Dalam Mu Yesus Ku Ku Kau Gembalaku Kau Menuntunku Kau Menuntunku Untuk Kemuliaan Mu Walaupun Ku Berjalan Di Lembah Gelam Ku Tak Tuhan Menuntunku Menuntunku Tak Ku Bahkan Tak Ku Tak Ku Dalam Mu Dalam Mu Damai Ku Dapat Dalam-Mu suka cita ku, Dalam-Mu aku penuh, Dalam-Mu Yesus ku, Dalam-Mu, Dalam-Mu damai ku, Dalam-Mu, Suka cita ku, Dalam-Mu aku penuh, Dalam-Mu Yesus ku, Sudara kita hanya akan dapatkan ketenangan dalam hidup ini, saat kita bersama dengan Tuhan. Jangan cari dunia, Jangan cari manusia, Sudara. Jangan andalkan kekuatan kita, Tapi carilah Tuhan, Dia yang mampu memberikan kita damai sejahtera, Suka cita, Bahkan kepenuhan di dalam rohnya. Terima kasih Tuhan, Kau tak tinggalkan kami. In You, I find my peace, In You, I find my joy. In You, I find my peace, In You, I find my joy. 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 I find my joy. I find my joy. Ya Bapak. Kami, kami datang di hadiratmu saat ini. Kami, kami bersyukur. untuk kebenaran, Bapak. Kami, kami bisa merasakan, Engkau, menyatakan, segala, isi hatimu, kesempatan, ini, Tuhan, 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 ini adalah ujian, ini adalah ujian, Tuhan, 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 Ini juga, ada satu kerinduan yang baru, ada rasa rindu, haus dan lapar akan engkau, akan kehadiranmu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami tidak ingin menyanyiakan waktu kami dengan kegiatan kami yang percuma, tapi kami rindu setiap kegiatan kami dipenuhi oleh rencanamu Tuhan, oleh kehendakmu Tuhan, oleh kuasamu Tuhan. Sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, itu semua berkenan dihadapamu dan membawa dampak yang luar biasa, membawa terobosan yang luar biasa, sehingga kami bisa berjalan di atas badai masalah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, untuk saat dan kesempatan pada hari ini, engkau turut bekerja di dalam segala sesuatunya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tangan Tuhan, tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya, tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan, tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya, tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersamamu. Kami percaya Tuhan, kami akan menang bersama dengan Engkau. Sebab pertolongan-Mu selalu nyata bagi hidup kami. Tangan Tuhan, tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya, tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan, tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Tangan Tuhan, tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Ada mujizat dalam bersyukur, engkau tempat perlindungan keseluruhan hatiku.